Pemirsa ternyata tidak semua usaha yang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti usaha beternak bibit ayam kampung di kota Pariaman, meski usaha kecil-kecilan, namun keuntungan yang didapatnya cukup menjanjikan. Selain itu, permintaan bibit ayam kampung di daerah tersebut cukup tinggi. Untuk mendapatkan bibit, pembeli harus masuk antrian terlebih dahulu. Usaha penetasan ayam kampung mungkin luput dari perhatian kita selama ini atau dianggap usaha yang tidak menjanjikan. Tidak demikian halnya dengan Arief Saputra. Setelah usahanya bangkrut di perantauan 3 tahun lalu, Arief pun pulang kampung di desa Sikapak Timur, kecematan Pariaman Utara, kota Pariaman. Di kampungnya, Arief memulai usaha baru, yaitu beternak bibit ayam kampung. Usaha itu dilakukannya setelah melihat usaha temannya. Awalnya usaha itu dilintisnya mulai satu alat penetas dengan ukuran 1 meter persegi dengan kapasitas 300 telur. Setelah dianggap berhasil, kemudian dikembangkan sehingga dia sekarang ini telah memiliki beberapa alat penetas yang bisa menghasilkan bibit ayam kampung 500 ekor setiap minggunya. Dalam menjalani usaha beternak bibit ayam kampung ini, Arief sempat beberapa kali mengalami kegagalan, namun dia mau belajar dari kegagalan tersebut, sehingga usahanya bisa berhasil seperti sekarang ini. Penyebab banyaknya telur tidak menetas menurut Arief disebabkan banyak faktor seperti suhu kandang, kondisi telur saat ditetaskan, karena di hari kelima sampai hari ke-18 untuk bisa berhasil, telur harus dibolak-balik setiap harinya. Keberhasilan Arief dalam menjalani usaha ini juga didukung permintaan bibit ayam kampung di daerah tersebut cukup tinggi. Makanya untuk mendapatkan bibit ayam di tempat Arief, pembeli haruslah menunggu daftar antrian terlebih dahulu. Sementara untuk harga, dipatok Rp6.000 per ekornya. Dari produksi 500 ekor setiap minggunya, Arief bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp4.000.000 per bulannya. Untuk kedepannya, Arief berencana akan mengembangkan usahanya dengan skala lebih besar lagi dan tetap membuka diri berbagi ilmu dengan orang lain. Alhamdulillah, untuk pemasanan bibit pada saat sekarang ini, alhamdulillah lancar. Malah meningkat. Artinya, pas ada orang ke sini yang untuk mesan anak ayam, tidak langsung ada. Pasti dia nunggu dulu, antrian. Dari Padiaman, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan.